Halo keluarga SehatQ, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini sedang diadakan program vaksinasi yang didukung oleh Dinkes dari Tangerang Selatan dan juga SehatQ. Target pesertanya mencapai 1.200 peserta, mulai dari yang usianya dewasa sampai yang usianya remaja, 12-17 tahun. Penasaran perbedaannya apa nih antara vaksin yang dewasa sama yang remaja? Ikutin terus kegiatan kita hari ini ya. Hari ini kita kedatangan ada Mbak Asriwelas nih ternyata. Gimana Pak Mbak Asriwelas kondisinya hari ini? Sehat. Sehat ya. Mbak Asriwelas yang mau divaksin hari ini? Aku udah. Udah? Udah vaksinnya mau divaksin? Yang divaksin Ibam. Ibam. Ibam ini umur berapa sekarang? Hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun. Sekarang 12 tahun berarti ya? Iya. Lagi ngerasa sehat nggak hari ini buat divaksin? Iya. Tapi sehat ya? Takut disuntik nggak? Nggak. Nggak ya? Nanti kita coba lihat pas lagi tempat vaksinnya ya. Kalau untuk sekarang Mbak Asriwelas udah nyiapin dokumennya ya. Untuk remaja yang perlu dibawa adalah kartu keluarga. Untuk kita catat nanti NHK-nya. Sudah dibawa ya Mbak Asriwelas? Sudah ada kartu keluarga. Sebelum kita mulai vaksinnya, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari Mbak Asriwelas? Ini. Kalau aku kan sampai dua kali ya. Vaksinnya dua kali. Kalau Ibam? Kalau Ibam, jadi untuk vaksinasi yang dewasa sama vaksinasi remaja sama Mbak Asriwelas. Kita jaraknya 28 hari. Jadi hampir satu bulan. Nah, kalau untuk dewasa kan ada yang tidak boleh dipaksin. Jadi belum boleh ya Ibu Hamil. Ibu Hamil belum. Ada penyakit gawaan. Kalau untuk anak-anak ada yang nggak boleh juga? Kalau untuk anak-anak, dinilai kembali nanti. Kalau ada lagi ada keluhan batuk, pilek gemang, atau radang tenggorokan. Baiknya ditunda dulu sampai satu minggu bebas dari keluhannya. Kalau ada penyakit-penyakit gawaan. Ada beberapa penyakit misalnya kayak infeksi peradangan otak. Kayak gitu-gitu tuh perlu penimelayan lebih lanjut dari dokter spesialis. Apakah boleh? Boleh. Asalkan satu udah sembuh. Atau dua bawa surat layak vaksin dari dokternya yang merawat. Nanti dibawa itu ke tempat vaksinasinya. Bisa buat vaksinasi tetap. Kurang lebih kayak gitu sih. Sama kayak orang dewasa. Nah, kalau udah dipaksin terus kita nggak bisa kena corona? Oh, bisa. Jadi nggak boleh salah. Kamu kasih tau teman-temannya sekalian semua. Orang yang divaksin, itu gunanya adalah dua. Yang pertama, imunitas tubuhnya kan makin tinggi. Kemungkinan kamu kena covid lebih kecil. Tapi masih bisa. Yang kedua, kalaupun kamu terkena covid, biasanya gejalanya lebih ringan. Nah, jadi kemungkinan perburukan sampai perlu dirawatnya lebih kecil. Itu dua manfaatnya vaksin. Tapi nggak jadi imun kebal sama vaksin, covid itu nggak ya. Jadi tetap kita harus menggunakan maskernya double sekarang. Dan ya itu tadi ya. Kalau bisa semuanya vaksin ya. Karena biar kita kenalan nih sama si covid yang nggak tahu bentuknya kayak apa. Gitu. Ya, Bang? Oke, kalau gitu Ibang udah siap? Kayaknya ada pertanyaan lagi ya? Ada lagi? Kalau gitu, kita coba lihat langsung alur vaksinasi kayak apa ya. Sekarang kita ajak Ibangnya ke tempat vaksinnya ya. Di sini silahkan. Tutup, Mbak Asri, silahkan. Kita registrasi ya. Jadi sekarang kita lagi di meja registrasi nih, Mbak Asri sama Ibang. Di sini dokumen yang tadi udah dibawa. Kartu keluarganya boleh diberikan dulu ke panitianya? Halo, Mbak. Nah, di sini kita data-datanya kita olah lagi untuk memastikan datanya Ibang sudah terdaftar. Jadi nanti pada saat sudah selesai vaksin, dapat tuh sertifikatnya dari pemerintah kita. Tuh ya. Oke, sudah ke daftar nih, Mbak? Iya. Sudah. Oke, jadi ini kartunya kamu pegang. Ini nanti di data-data di situ. Sekarang kita lanjut ke meja screeningnya ya. Yuk, langsung lanjut ya. Bang, jadi sekarang kita sudah ada di ruang screening vaksinasinya. Di sini ada dokter-dokter yang bakal nanya-nanyain kamu beberapa pertanyaan ya. Sambil nanti dipeksa juga boleh duduk. Silahkan, Bang. Selamat siang. Jadi ini ada meja vaksinasinya. Sekarang Ibang akan disuntik. Sudah siap belum, Mbak? Siap. Siap ya. Oke, selamat. Dengan Mbak Ibang ya. Sudah makan siang belum? Udah kan, Mbak? Sudah. Sudah siap dipaksin ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bersama-bersama tuari. Tidak, Tidak. Oke. Sudah selesai. Kasih Ibang pintar. Tuh, Ibu nggak rasa apa-apa. Nggak rasa apa-apa ya? Oke. Jadi Mbak Asri sama Ibang, di sini ada tempat observasinya. Kita observasi di sini sekitar 30 menit ya. Jadi kamu duduk dulu di sini 30 menit. Gunanya apa? Dokternya mau lihat. Ibang lagi ada keluhan kan? Nanti ada pusing. Ada misalnya lemes. Kalau ada, jadi kita bisa tanganin langsung setelah dari sini. Halo, saya Asri Welas dan... Halo, Ibang. Jadi hari ini Ibang udah vaksin. Gimana rasanya? Vaksinnya bakal bergol. Tapi cuma dikit aja kok. Biasa aja ya? Biasa aja. Jadi juga kemarin ya, aku juga agak bingung. Ini vaksin. Apa yang nggak boleh? Apa yang boleh? Makanya harus punya aplikasi sehatku ya. Untuk kita bertanya lebih jauh kepada para dokter gitu. Sehingga menjadi yakin dan pokoknya seru deh ngobrol bersama sehatku. Jangan lupa, harus punya aplikasi sehatku ya. Terima kasih. Sehat? Jangan lupa. Yang belum vaksin, segera daftarkan dirinya untuk dapat divaksinasi. Remaja 12-17 tahun juga sudah bisa ya. Buat yang masih punya pertanyaan mengenai program vaksinasi atau nanti gimana sih dok pertanyaan-pertanyaannya, Boleh langsung download aplikasi SehatU dan juga gunakan feature chat dokternya. Jangan lupa setelah divaksinasi, protokol kesehatannya tetap harus jaga ya. Saya Rewi Jaya, pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah ngikutin. Sehat selalu keluarga SehatU. Sub indo by broth3rmax